Saya Indra di Rumah Sakit Baiturahim Jambi mau bertanya bagaimana dengan mengendalikan atau pengobatan untuk pasien GGK dengan gangguan fungsi seksual. Tadi dokter sudah bahas sedikit ya, tapi mungkin bisa lebih dalam lagi gitu dok. Karena ini biasanya penting, cuma pasien malu nanyainya gitu. Jadi, baik. Terima kasih dokter Lia. Memang masalah dispensi seksual ini masalah sangat sensitif. Jarang sekali pasien bertanya. Jadi oleh sebab itu biasanya dokter, saya biasanya, atau perawat, atau siapapun, itu harus proaktif kita. Proaktif yang menanyakan bagaimana pandang kehidupan seksual masing-masing. Karena biasanya pasien sambil senyum-senyum jarang dia ngomong gitu. Apalagi kalau ada istrinya ikut juga. Karena istrinya yang nanya. Tapi seperti yang saya sampaikan, yang banyak dialami oleh pasien-pasien kita, terutama para lelaki, adalah disfungsi ereksi. Itu hampir 85%. Yang berat 25% sedang 30% dan 20% lagi yang ringan. Kenapa ini sampai terjadi? Ini karena ada gangguan aliran pemburu darah ke pemburu darah di penis. Juga masalah psikologi. Ini juga tidak kalah pentingnya. Merasa diri tidak mampu. Ini yang paling banyak dialami. Jadi kita misalnya sebagai istri, itu harus memberikan motivasi bahwa suami kita, walaupun sakit ini, dia mampu. Dokter, perawat juga harus memberikan motivasi. Dan yang ketiga, yang hormonal. Kadang-kadang kalau setelah kita periksa, memang hormonalnya, terutama testosteronnya rendah, mungkin dapat diperbindahkan, untuk diberikan terapi. Masalah disfungsi seksual ini merupakan salah satu komplikasi dari gagal ginjal. Tadi sudah saya gambarkan, memang secara patologis, secara fisik, itu terjadi gangguan aliran darah ke penis, ke laki-laki. Sehingga biasanya ereksinya akan semakin berkurang. Tetapi yang sangat penting adalah masalah psikis. Kadang-kadang orang sudah merasa sakit, sakit kronis, dalam hati kita, pasien itu, eh sudah lah, ngapain mau macam-macam, bisa hidup aja, syukur. Itu sebetulnya pikiran yang tidak boleh ada. Sebaliknya, pasangan kita, istri juga begitu. Saya ngapain mau banyak-banyak, mau aktif macam-macam, nanti saya dibilang genin. Padahal sebetulnya untuk masalah kehidupan seksual ini harus dilakukan di dua belah pihak. Jadi, baik laki-lakinya mau berusaha untuk mengatasi diskusi ereksi ini, kemudian istrinya juga harus berusaha. Memotivasi, proaktif, saya kira agar bangkit lagi masalah psikologis ini. Sedangkan untuk masalah fisik tadi, aliran darah, segala macam itu harus dilakukan oleh dokter. Jadi kalau perlu dilakukan pemeriksaan, konsultasi mungkin kebagian urologi, kemudian kita harus melakukan pemeriksaan hormonal, kalau memang hormonnya sangat rendah, itu kita dapat suplementasi hormonal. Jadi masih banyak usaha-usaha kita untuk mengatasi diskusi ereksi ini. Walaupun tentunya sampai saat ini kadang-kadang tidak bisa menyamai orang normal. Itu normal sekali, wajar sekali. Tapi tidak apa-apa. kita harus lakukan sesuai dengan kemampuan kita. Baik dok. Terima kasih untuk jawabannya. Ya, sengaja saya tanyakan itu, karena ya gitu tadi dokter bilang ya, bahwa jarang yang bertanya. Iya, biasanya yang nanya adalah istrinya. Oke, jadi, ya, jadi dari kualitas hidup, salah satunya juga kan mempertahankan HB ya dokter. HB-nya bagaimana supaya baik, supaya dia juga bisa menjalankan kehidupannya jadi lebih normal gitu. Karena dia bisa beraktifitas seperti hiasa ketinya dok ya. Nah, ini, nah, ada yang berhubungan nih dok. Jadi, Ibu Nyimas Dewi, dokter saya Nyimas Dewi, mau tanya apa benar kalau kita berhubungan dengan suami, bakal HB-nya turun. Bikin kita takut gitu. Ini berhubungan juga nih. Ini juga anggapan yang sebetulnya tidak tepat ya. Justru sebetulnya dengan berhubungan dengan suami, itu motivasi suami akan semakin tinggi. Dan biasanya, itu biasanya kalau sudah motivasi tinggi, makannya juga cukup banyak, keinginan berobatnya untuk sembuhnya juga cukup tinggi. Jadi, justru akan meningkatkan kualitas hidupnya. Jadi, jangan ada pikiran bahwa kalau banyak berhubungan, darahnya akan turun. Banyak juga pasien yang meneluh. Saya dok kurang tidur dok, habis saya jadi turun. Ini terlalu banyak mendengar lagu begadang ini kan. Kalau begadang itu, nanti muka pucat karena darah berkurang. Padahal sebetulnya, tidak ada hubungan langsung. Kalau memang gizi kita bagus, kemudian besi kita bagus, itu HB kita bisa dipertahankan. Jadi, jangan takut Ibu, silakan saja mulai malam ini, ajak suaminya. dimotivasi untuk melakukan hubungan suami istri. Biar lebih, istilahnya itu hidupnya jadi lebih berwarna. Jadi, untuk HB yang baik, sebenarnya makannya yang diperbaiki. Istirahat mungkin pengaruh, tapi kadang itu sih dok, di hipertensi kadang yang bikin pasien kurang tidur. Kebanyakan sih gitu ya dok, keluhan-keluhannya itu sebenarnya ada faktor lain, yang kurang bagus, tapi pasiennya kayak misalnya, kontrol sudah belum Bu atau Pak? Belum. Jadi, ya rajin-rajin lah kontrol. Jadi, perbulannya tetap kontrol, tetap rutin, bukan hanya tebus obat saja, tapi kontrol. Jadi, dokternya juga tahu, kalau memang ada masalah atau nggak ada masalah. Misalnya, banyak dong pasien yang misalnya hanya tebus, udah diulang lagi obatnya, diulang lagi obatnya, padahal dokternya misalnya, ternyata tensinya nggak turun nih dengan obat tersebut. Jadi, tidurnya kurang baik kayak gitu. Jadi, ya harus lebih, apa ya, lebih aware terhadap diri sendiri, lebih perhatian terhadap diri sendiri gitu ya, karena kalau bukan diri sendiri, siapa lagi gitu kan, kadang pendamping atau keluarga juga nggak paham ya dok ya, untuk dapat kualitas hidup yang baik gitu.